Kita awal seputar banuraya malam dengan informasi pertama pemisah keluarga ahli waris lahan dan bangunan kantor Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat memasah bertahan dan tidur di area kantor Disnak Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan lantaran pihak Disnak Jabar Bersikuku, enggan mengosongkan kantornya. Meski telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung, yang menyatakan lahan kantor Disnak adalah milik keluarga ahli waris. Keluarga ahli waris pemilik lahan kantor Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat, Saden Adikusuma, memilih bertahan dan tidur di area kantor Disnak Jabar, kawasan Jalan Dago, Kota Bandung. Aksinya ini dipicu lantaran hingga kini pihak Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat, enggan mengosongkan lahan perkantorannya. Meski telah menerima putusan dari Mahkamah Agung, bahwasannya lahan kantor Disnak tersebut mutlak milik keluarga ahli waris Saden Adikusuma. Tim kuasa hukum ahli waris menilai pihak Dinas Pertanakan Jawa Barat tidak taat hukum. Hal tersebut dikarenakan meskipun telah dieksekusi oleh pengadilan negeri Bandung pada tahun 2016 silam, namun hingga kini seluruh ASN Dinas Pertanakan Jabar masih belum mengosongkan kantor Disnak. Berdasarkan berita acara Pertanakan Ekskusi yang sudah dikarenakan tanggal 2 Juni tahun 2016, kami berpandangan bahwa dengan tidak diserahkannya secara sukarela, bangunan maupun bidang tanah yang kita kenal di tempat ini adalah Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat, kami memandang bahwa Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat tidak tunduk dan tidak patut terhadap hukum. Rencananya, ahli waris dan tim kuasa hukum akan memberi waktu kepada Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat selama 10 hari ke depan. Jika masih ingat mengosongkan lahan perkantorannya, pihak ahli waris akan menempuh jalur hukum untuk meminta petugas kepolisian mengosongkan paksa kantor Disnak Jabar. Yona Kurniawan, Bandung TV